cara untuk mengatas ini ya yang terserang nayo ini karena sayang banget ini udah ada buahnya ya terus jubah-jubah mati kayak gini kan sayang ya kan tapi untuk sementara ini ya saya apa ya saya maklumi karena keterbatasan saya ya masih belum bisa mencari solusinya ya atau menemukan nutrisi yang baik ya karena nutrisi yang saya racek baru mampu untuk mengandalkan ini ya keriting daun oke selamat pagi sahabat tani salam sejahtera untuk kita semua dimanapun anda berada ini mohon maaf banget ya udah lama saya tidak bikin konten atau mengupload video ya karena kan ada kesibukan lain selain apa belajar bertani ya dan disini udah seminggu lebih ya gak kesini ya udah seminggu lebih gak kesini dan karena hampir tiap hari disini lagi apa ya kendala hujan terus jadi gak gak satu hari hujan apa terus gitu gak jadi grimis terus mendung grimis mendung kayak gitu-gitu terus hampir berapa hari ini tiap hari kayak gitu malamnya pun kayak gitu juga dan ini tadi saya habis turun dinas malam langsung saya ajak keluarga kesini ya untuk mengecek gimana keadaan cabai karena hampir tiap hari itu diguyur hujan ya dan itu disana itu anak saya lagi menikmati seperti di tepi pantai ya halo dada dada mam jajan ya itu lagi mam jajan dan tadi saya lihat itu sebagian terkena layu ya sepertinya sih terserang layu fusari ya sepertinya tapi sebagian ini udah mengeluarkan buah ini ini teman-teman sahabat tani nah ini oke saya siapa dulu untuk teman-teman sahabat tani petani polybag juga petani rumahan ya jangan apa ya ada rasa minder atau rasa malu karena punya apa tanaman satu atau dua polybag ya yang penting semangat belajar bertanam terus belajar beresperimen ya dan selalu mempelajari dari setiap kesalahan atau apa ya kekurangan yang ada ya nah jadi jangan pernah malu walaupun satu polybag atau dua polybag dari sedikit itu nanti mudah-mudahan kelak bisa menjadi banyak ya seperti pepatah ya kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit katanya kan nah itu kalau kita terapkan betul-betul di kehidupan kita itu bukan hanya hanya sekedar pepatah ya tapi bisa juga menjadi kenyataan dalam sebuah impian kehidupannya nah begitu dan ini udah lumayan banyak calon apa apa buahnya ya dan bunganya pun lumayan lah ya ini ini yang kemarin terkena apa keriting daun juga mengeluarkan buah ya ini tandanya itu terus yang terkena layu seperti ini contohnya nah ini jujur aja saya belum mempunyai apa ya agen hayati seperti trichoderma ya yang bisa mengendalikan apa penyebab penyakit layu fusarium ya jadi untuk apa jamur yang bisa bersembiosis dengan bakteri lain itu adalah jamur trichoderma dan salah satu lainnya adalah jamur mikorija ya yang bisa berdampingan hidup bersama bakteri intomopatogen ya yaitu bakteri pengendali bakteri jahat ya ini juga kemarin yang terkena keriting daun juga apa bisa mengeluarkan bunga ya dan ini termasuk PR buat saya ya yaitu pelajaran lagi ya yang harus saya temukan dimana apa solusinya terus penyebab utamanya dimana karena ini yang kemarin terkena keriting daun juga mengeluarkan buah apa sayangku apa oh iya nanti papa gendongin dediknya ya jadi untuk sementara waktu saya sudah berhasil menemukan cara untuk mengandung maaf menemukan cara untuk mengendalikan keriting daun terhadap cabai ya cuman ini untuk layu yang terserang layu ini saya belum menemukan caranya nanti pelan-pelan saya eksperimen jika berhasil akan saya bagikan kepada teman-teman sahabat tani ya dan itu istri saya disana itu lagi nyakal-nyakal meneruskan kemarin pekerjaan yang belum selesai ya yaitu membersihkan bedengan ini dari rumput-rumput yang mengganggu ya atau gulma oke mungkin segitu dulu ya ini hari ini tepatnya usia 78 HST ya kemungkinan sekitar lebih kurang dua minggu lagi ke depan itu udah mulai memotik untuk yang perdana ya pertama kali dan saya juga kurang tahu hasilnya berapa namanya ini masih tahap-tahap uji coba ya dan untuk saya sarankan lagi kepada petani polibek atau petani rumahan tetap semangat ya jangan patah semangat walaupun punya tanaman satu atau dua polibek ya tetap semangat pokoknya apa sayangku basah oh iya nanti dilap ya mungkin tumpah air minumnya itu biasalah kalau bawa bocah-bocah ini sedikit agak repot ya tapi ya emang harus gitu yang penting ada hiburan kita ya kan penyemangat kita ya itu tuyul itu ya kan nah kalau yang itu yang gemuk itu penyemangat juga itu ya kan itu penyemangat luar dalam itu luar biasa itu mantel lah oke katanya oke segitu dulu teman-teman sahabat tani ya mohon maaf ini jika keadaan apa cabainya kayak gini ya paling ini nanti saya perkirakan sisanya lebih kurang paling sekitar 40 atau 50 pohonnya atau pokok ya tapi tetap semangat ya yang penting tetap semangat intinya sambil pelan-pelan dipelajari dimana kendala dan permasalahan ya mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa menemukan cara untuk mengatas ini ya yang terserang nayo ini karena sayang banget ini udah ada buahnya ya terus tiba-tiba mati kayak gini kan sayang ya kan tapi untuk sementara ini ya saya apa ya saya maklumi karena keterbatasan saya ya masih belum bisa mencari solusinya ya atau menemukan nutrisi yang baik ya karena nutrisi yang saya racek baru mampu untuk mengandalkan ini ya keriting daun dan sebelum saya tutup video saya saya akan menginformasikan satu hal lagi ini sangat penting ini nah itu kelihatan gak teman-teman nah itu adalah keluarga ladybug ya jadi ladybug itu tidak semuanya sahabat petani ya karena pada umumnya ladybug itu adalah pengendali kutu daun ya yang bisa memakan kutu daun membantu dalam pengendalian hama khususnya untuk petani ya dan ini adalah pemakan daun dan pengerek ya apa bahasanya ya pengerek buah ini nah itu bisa kelihatan itu buah apa bekas keretanya yang ini lukanya itu jadi bisa dia apa ya dia kalau yang yang musuh petani kok jelek banget bahasanya musuh petani ya apa ya hama gitu aja lah ya kok gak enak banget dibilangnya musuh petani ya kan kalau untuk yang hama ini dia warna apanya ini warna sayap di apanya itu di badannya itu itu buram ya gak gak sebening atau mengkilat kayak seperti ladybug yang membantu petani ya nah dia agak buram dia itu pemakan daun juga pengerek buah ya yang bisa membuat buah itu menjadi busuk ya nah bisa dipahami ya teman-teman sahabat tani nah jadi tidak semua itu keluarga ladybug itu sahabat petani ya bisa dibedakan dari corak warnanya dia lebih buram lebih apa ya gak menarik lah ditengok itu ya kalau yang ladybug pengendali hama itu lebih mengkilat lebih cantik dia nah begitu oke teman-teman sahabat sahabat tani segitu aja video dari saya ya saya mau lanjut bersih-bersih itu yang calonnya untuk mau tanam labu kuning disana itu ya karena di rumah itu udah saya semaikan labu kuning sama CMB ya yaitu cabai merah besar ya yang nantinya rencana akan saya bikin video eksklusif ya dari A sampai Z yaitu dari mulai penyiapan mediasme sampai nanti bibit siap untuk pindah tanam ya mudah-mudahan nanti video saya ke depannya juga bermanfaat terutama bagi petani pemula seperti saya ya karena saya juga masih pemula jadi sekali lagi saya bilang untuk petani polybag atau petani rumahan ya atau yang suka tanam-tanam di sekitaran pekarangan rumah yang penting semangat jangan malu jangan minder walaupun punya tanaman satu polybag atau dua polybag ya dari sedikit itu kalau kita berhasil maka untuk ke depannya untuk yang lebih banyak kita akan lebih mudah untuk tahap budidayanya ya begitu oke ikuti terus perjalanan petani subsisten saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam belajar bereksperimen dan selalu tetap semangat saya mantulin dulu yang bunganya atau buahnya agak lumayan banyak nih nah ini dia oke mantul tunggu anak saya Laura Luki mantul sayang mantul oke teman-teman cabotani ini anak saya lagi mainan air ini pada basah-basahan semua ini dan ini posisinya lagi hujan lagi hujan ini ya krimis nah ini udah dibersihkan bedengannya sama isteri saya udah kelihatan ya udah kelihatan bersih nah jadi sebagian juga ada yang saya ikatin ya terus yang layu-layu saya cabut aja nanti yang seperti ini nah yang seperti ini nanti kalau sebenarnya nggak bisa diselamatkan saya cabut aja ya itu tadi talinya saya lagi inget-inget ya dan ini paretanya lagi dibersihkan sama isteri saya ini keadaan sebelum dibersihkan seperti ini ya nah ini nah dan itu dibersihkan sama isteri saya dan hasilnya seperti ini bersih ya nah sengaja kami tinggalkan ini ganjar ini karena lumayan untuk tambah-tambah sayur kalau pas kebetulan nggak ada sayur di rumah ya oke kamu mau pulang dulu ini udah kerimis udah siang juga